berikutnya adalah DFSK SOKO NINDO ini SOKO SPORT CAP dengan mesin 1300cc bentuknya lebar sekali bisa memotak banyak orang untuk lampu masih halogen dan ini ada lampu sen ini masih standar lampu sen di sebelah kiri kanan ini spion masih plastik belum ada lampu sennya velg masih kaleng dia menggunakan GT Radial ini kuingnya 14 in handalnya sudah tarik plastik ini kita lihat muatannya seperti ini banyak sekali kalau dijajarkan ke belakang dia bisa muat 8 galon kalau lebarnya bisa muat 5 galon jadinya ini ada handle nya bagusnya bisa kaitkan barang kita lihat tali dan ini lumayan tinggi nih nah untuk belakangnya seperti ini ya dia kita langsung lihat aja dalamnya seperti ini 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 tuas nya masih manual nah jendelanya bagusnya sudah dapat talang air dan ini handle untuk supaya gampang naiknya ya karena ini yang penting gini nah kita lihat ini ventilasi AC nya model gini ya sama seperti igra untuk laci penyimpanan seperti ini nah untuk tab nya masih manual banget jaman dulu belum tak screen ini jadi laci kecil dan tuas nya di dashboard nih masih manual penaturan masih penaturan masih manual juga ini buat tempat uang receh sebuah kerokok nah ini kayak model jaman dulu nih rentangannya masih model tarik jadi ini lumayan lege dan ini enak ya jadi gak ada separatornya jadi kita bisa pindah nah seperti ini saya juga pindah langsung kiri dan ini speedometer nya setiapnya 3 palang warnanya hitam semua ini lampu asa di sebelah sana eh kanan dan ini 5 damen nya doang nih gak ada apa-apa nah ini dia laci penyimpanan kecil ini juga masih manual ya tewas nya untuk lampu kabin dia halogen belum ada kaca sun visor nya cuma satu ya sisi kanan dan ini penglihatan pengubin nya sangat gede sekali nih kaca nya dan sangat luas dan bagus ya ini tentunya nah sekian review saya tentang DFSK Soko Nindo Super Cap jika anda suka dengan video ini silahkan naik dan saya suka terima kasih terima kasih terima kasih